Wakil Presiden RI ke-10, Yusuf Kala mengatakan bahwa capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang tidak pernah terlibat korupsi. Menurut Yusuf Kala, Anies pernah dituduh terlibat dugaan korupsi dalam kasus E-Formula, tetapi tidak terbukti. Pernyataan itu Yusuf Kala sampaikan pada Rabu 20 Desember 2023. Yusuf Kala menyebut bahwa dengan rekam jejak Anies, dirinya menilai integritas, kemampuan berpikir, agama hingga pengalaman Anies terbilang bagus. Maka Yusuf Kala berpandangan, apabila bangsa ini ingin melangkah maju lebih baik, masyarakat sudah semestinya memilih sosok Anies. Apalagi, Anies maju dengan mengganding Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar, sebagai cawapresnya di kontestasi Pilpres 2024. Menurut wapres RI ke-10 itu, pasangan nomor urut 1 memenuhi ketentuan. Yusuf Kala menyampaikan bahwa penilaian pribadinya terhadap sosok Anies merupakan penilaian objektif. Yusuf Kala merasa bersalah jika tidak memberitahukan hal-hal baik tentang Anies kepada masyarakat. Sebelumnya, pada selasa 19 Desember 2023, Yusuf Kala menyatakan dukungannya kepada Anies dan Mohaimin dalam pesta demokrasi mendatang. Yusuf Kala menganggap Anies sebagai muridnya dalam politik. Yusuf Kala mengakui, selama ini dirinya sudah banyak memberikan masukan kepada Anies terkait permasalahan bangsa. Terima kasih telah menonton!